tas jadi SFS ini cuma berlaku kalau bouncingnya udah selesai kalau bouncingnya nggak selesai jangan pakai SFS nggak 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 Bouncingnya di eliminir dulu jadi true lagi berikutnya low iya true nggak ya trulah abis ini okersonal lagi bouncing simpel yang ke filter cuma low nya aja yang tadi itu naik turun naik turun oh tadi naik turun bukan karena itu bukan high nya nggak ke filter tadi kan kita cabut nih Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa itu pada video sebelumnya kita udah bikin sketch debounce pakai delay namun hasilnya kurang memuaskan seperti janji saya kita kali ini akan bahas alternatif lain misalkan pakai milis atau pakai yang lain lah mungkin bisa pakai state comparison bisa pakai flag dan sebagainya sebelum kita bahas debounce dengan milis kita harus definisiin dulu milis itu apa jadi milis itu begini microcontroller ini ada timernya ATmega328 ini timernya itu ada 3012 milis itu adalah fungsi yang gunanya memanggil waktu jadi timer itu akan aktif saat microcontroller ini kita kasih power dia nyala timernya mulai dari 0 biar gampang kita gambarin aja misalkan kayak garis bilangan sumbunya ini waktu jadi saat dinyalain dia 0 dia masuk ke setup di setup mungkin kita kasih perintah timestamp sama dengan milis kita masukin fungsi milis ini hasil dari fungsi milis ini ke variabel timestamp misalkan di sini 200 200 milisecond nah otomatisi timestamp ini nilainya 200 jalan masuk ke look kita panggil lagi timestamp sama dengan milis kali ini pada titik sini waktunya itu 1000 milisecond maka timestamp di sini nilainya 1000 berapa besar maksimum nilai milis kita harus tahu milis itu data type-nya apa milis itu data type-nya unsigned long variabel yang didefinisikan sebagai unsigned dia itu enggak punya nilai negatif jadi nilainya selalu positif long besarnya 32 bit jadi 2 pangkat 32 2 pangkat 32 itu besarnya berapa kita buka calculator aja ya 32 bit itu berapa besar sih ya kita kaliin aja nih 2 pangkat 32 sama dengan 4.294.967.296 tapi nilai maksimumnya 295 kenapa kan mulainya dari 0 jadi dia bisa masukin angka 0 sampai segini kurang 1 295 apa yang terjadi misalkan lebih dari 295 waktunya udah jalan segitu panjang ya mulai lagi dari 0 itu yang istilahnya rollover selanjutnya nah kalau kita mau bikin program di bouncing dengan milis sebenarnya prinsipnya adalah kita menggantikan delays dengan milis pernah denger nggak ada sketch namanya bling without delays kalau kita pakai sketch biasa kan bling itu kan pakai delay kalau ini kita bikin sketch bling without delays misalkan kita bikin sketch bling di garis aja lah nggak usah kita pakai pinta-pinta di awal di setup lednya high dia high terus masuk loop kita bilang low ini 1 high ini no delay 1 detik 1000 milisecond nah nyampe disini ini low 1000 milisecond habis itu kita bilang lagi high delay lagi ini D delay biar gampangnya dan seterusnya jadi masing-masing ini delay 1000 milisecond kalau milis gimana nah sama ini kita bikin juga seperti ini di setup dia high sampai sini jadi kalau milis itu kita perlu perbandingan waktu perbandingan waktu tentu kita perlu variable variable waktu awal baik kita kasih nama timestamp aja di setup kita bilang baca timestamp sama dengan milis habis itu kita suruh high jadi sama kayak di atasnya sama-sama high di setup habis itu masuk loop di loop kita bikin perintah seperti ini milis dikurang timestamp lebih besar nggak dari interval interval itu apa nah ini nih nih delta T nih atau kita kasih delta T aja DT interval sama aja delaynya sama kan di atas 1000 bawah 1000 juga apa yang terjadi kalau disini dia blocking kan dia diam nggak ngapa-ngapain dia tunggu udah selesai delaynya baru lanjutin kasih perintah berikutnya kalau pakai milis dia nggak blocking loop itu kan cepet banget muternya cepet banget jadi mulai di sini dia cuma ngecek di sini dia panggil milis kamu dikurang timestamp lebih besar nggak dari interval atau biar gampang gini deh ini kan berarti 0 1000 2000 3000 dan seterusnya biar gampang kita geser ke sana milis lebih besar nggak dari timestamp tambah interval interval intervalnya 1000 jadi biar kelihatan kalau kalau ini kan kita kurang-kurangnya agak ribet jadi disini taruh lah ini 0 berarti sama ini 1000 2000 3000 dan sebagainya terus dia cek milisnya di sini 1000 lebih besar atau biar gampang lebih besar sama dengan nggak dengan timestamp timestamp nya 0 di awal sini ditambah 1000 oh lebih besar dan sama dengan oke lakukan lakukan apa light state sama dengan bukan light state habis itu ya tentu digital right dan sebagainya nah berarti di sini kalau light state yang pertamanya high di sini dia turunin nih di tak di 1000 dia turunin kalau ini kan dia diam kalau di sini nggak loop itu kan dia muter terus nah misalnya kita lihat nih di gambar sini nih begitu nyampe sini kan dia cek nih ini lebih besar nggak interval dari perbandingan ini delta waktu ini oh nggak naik lagi naik lagi loop itu kencang banget mungkin di cross second yang terjadi di sini adalah dia cek nih berarti kan interval berikutnya di sini nih timestamp tambah 1000 berarti kan di sini ini kan dia loop nih dia cek lagi di sini milis udah lebih besar sama dengan ini belum udah belum 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 ini muter 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 sampai di sini dia cek oh udah toggle kita nyalain lagi habis itu gitu lagi berarti kan timestamp nya di sini sama dengan 2000 nih kita kasih perintah untuk timestamp lagi di sini 2000 2000 tambah 1000 berarti 3000 di sini milis lebih besar sama dengan nggak ini muter lagi di loop terus sampai begitu kena baru dia turunin lagi jadi prinsipnya kayak gitu nah bedanya kalau kita kasih instruksi diantaranya ini instruksinya jalan terus kalau dia nggak dia diem dia blocking nah tadi kan kita bandingin nih dua nih yang pertama milis dikurang timestamp lebih besar nggak dari interval atau kita bikin milis lebih besar nggak dari timestamp tambah interval nah ini saya bandingin dua diantara dua ini mana yang bahaya kalau dia lebih dari 4 miliar 200 sekian-sekian dia akan rollover jadi nol lagi pertanyaannya kiri setelah dia rollover udah lebih dari sekian dari 4 miliar 200 itu milisnya mulai dari nol lagi dan dapat nilai 1000 nah timestamp dapat nilai maksimum nih 4 miliar 200 blablabla 295 persamanya adalah milis dikurang timestamp lebih besar nggak dari interval milisnya 1000 dikurang 4 miliar sekian hasilnya berapa eh saya udah tulis hasilnya 1001 kenapa kan tadi udah dibilang unsign itu nggak kenal nilai negatif hasilnya selalu positif kalau ingin tahu ini kenapa nilainya ini cobain aja masukin gue bikin skete A sama dengan 1000 B sama dengan 429 blablabla A minus B sama dengan berapa di print this real monitor keluarnya segini di sini ada nggak angkanya yang lebih besar dari nilai maksimum ini nggak ada jadi ini nggak ada yang melewatin dari definisinya 32 bit unsign long nah bagaimana dengan yang ini timestamp maksimum maksimumnya 4 sekian 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 interval 1000 boleh nggak unsign long ini nyimpan nilai yang lebih dari yang dia punya 32 bit nggak bisa ini akan terjadi yang namanya overflow kenapa saya bikin gini tadi biar gampang kelihatannya tapi sebenarnya kalau kita jalanin program jangan pernah nulis seperti ini ntar nyangkut kapan nyangkutnya 49 hari ini prinsipnya ini kan timestamp nih ini juga timestamp timestamp itu maksudnya apa jepret waktu kayak di sini kan kita lihat kan tadi di 1000 2000 3000 4000 itu timestamp ada di garis ilangan nah kalau yang ini yang pertama ini bukan timestamp ini time difference perbedaan waktu jadi timestamp dikurang timestamp ini artinya cuma intervalnya aja berapa delta waktunya berapa interval kan juga nilainya kecil jadi ini kecil banding kecil nah ini aman tapi kalau ini siap-siap di overflow kelah 49 hari milis jadi udah kelar kita lanjut bagaimana caranya kita mau bikin sketch debounce dengan milis kita lihat aja nih wadah nah tentu kita perlu beberapa variable nih variable pertama baca ya ini kan udah di sketch sebelumnya dipakai delay juga kita pakai variable baca button state kita juga pakai yang beda mungkin ini last button state kita nggak pakai sama last debounce time interval ini yang tadi last debounce time ini kalau dicontoh sebelumnya kita bilang timestamp milis interval ya delaynya jadikan sebenarnya kita mau gantiin dia jangan nge-blocking nah biar lebih jelas kita coret-coret lagi kenapa pakai milis aman pakai delays beresiko kita harus tau dibounce itu apa air di baskom kita tepok pakai tangan apa yang terjadi akan ada gelombang pertama frekuensinya tinggi dan amplitude nya tinggi lama-lama frekuensinya mulai rendah mulai jaraknya jauh antara gelombang dengan gelombang lambdanya makin lebar apa itu lambda amplitude segala macam oke kita gambarnya deh gini jadi gini nih ya namanya frekuensi pasti urusannya dengan waktu waktu atau panjang gelombang saat kita tepok atau kita tekan gelombangnya kayak gini lama-lama mulai lebar 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 nah yang nggak stabil ini sampai dia settle gitu diperkirakan sekitar 50 milis second apa yang dilakuin kalau kita pakai delays gini aja deh mungkin kita bikin proyeksinya ya high low high low pertamanya kan dia rapat selama-lama mulai mulai begitu kan lama-lama stabil nah apa yang terjadi kalau kita pakai delays dia baca pertama misalkan disini dia baca high atau disini dia baca high cepet dia baca high habis itu apa yang dilakuin di titik ini dia delays 50 milis second baru setelah itu dilakuin instruksi yang lain serah dia mau toggling mau apa dia mau bandingin segala macam dia lakuin tapi dia udah jeda dulu 50 milis second nah bagaimana dengan ini milis nggak ngelakuin itu milis pertama dia ada dua nih kalau kita lihat di sini pertama dia baca masih ada perubahan status nggak naik turun ini kan dia bandingin baca yang itu dibaca disini sama last button state dari loop sebelumnya jadi kalau muter tuh dia baca sebelumnya diantara ini di loop pertama dan kedua ada perbedaan status nggak kalau masih ada last debounce time nya dia catat dia reset dia tulis baru habis itu dia muter lagi masih ada perubahan nggak jadi kalau di gambar tuh kalau pakai delays dia blocking kayak gini kalau milis nggak milis misalnya dia dapat high nih cepet dia timestamp sini last debounce time intervalnya tuh disini 50 milis second masuk loop kan cepet banget tuh dia puter lagi sini puter sini lagi naik ke atasnya dapat bawah sini biar LDT lagi nih berarti LDT nya udah nggak di sini lagi udah pindah sini LDT berarti kan intervalnya kalau kita mau tunggu dia sampai settle di sini pindah nggak di sini lagi habis itu muter lagi loop ternyata rubah lagi naik turun naik turun naik turun sampai dia dapat udah setel gitu misalnya di sini dia dapat high di sini LDT taruh 50 milis secondnya nggak segini kayak gini seginilah 50 milis second terus dia baca di sini tetap high kan dia bilang baca kalau tidak sama dengan last button state maka update catat LDT baru di sini sama-sama high artinya dia nggak catat baru kalau lanjut sini kan dia muter-muter nggak berubah nih ini nggak berubah sampai ketemu time intervalnya 50 milis second milis dikurang last debounce time lebih besar sama dengan 50 milis second nah ini 50 milis secondnya mungkin segini dia masih high terus sampai sini oke sampai sini dia lihat oh masih high berarti lanjutin ke step berikutnya nah di sini dia cek button state berubah nggak kok pakai nanya button state berubah di sini kok ditanya ini ada perubahan atau nggak maksudnya apa nih maksudnya gini dia baru catat button state itu di sini coba ini kita abaikan kita langsung dari sini saat time interval terus langsung loncat di sini dia dapat low berarti buttonnya ditekat dia toggling terus ke sini ternyata dia masih baca tombolnya kita tekan terus nih yang toggling yang tadi LED nya pertama nyala dia berubah jadi mati putar sini tombolnya kita tekan terus kita hold nah sampai sini dia masih low dia toggling terus jadi nyala mati nyala mati nyala mati nyala mati nah kan kita maunya cuma sekali dua yang kita tekan sekali kamu baca jangan kalau saya tekan lama gini kamu hitung terus gitu kan kita nggak mau apalagi loopnya itu cepet banget itu angkanya ngalir kayak makanya kita harus kasih ini kalau dia nggak berubah artinya kita tekan terus gini 12 sini jadi cuma pertama kali aja button state low oke masuk sini demikian juga kalau dia high nah masuk sini oh kamu tetap high nggak berubah berarti ke sini nah ini dipounce dengan milis jadi milisnya itu cuma sampai sini sisanya buat filtering ini jangan sampai dia tetap di hold jadi ini filternya nah ini yang nentuin dia ditekan atau nggak nah sketchnya seperti apa sketchnya ini sebenarnya saya ambil dari ini nih digital dibounce cuma saya formulasi ulang tapi prinsipnya sama kondisinya sama cuma bedanya kalau disini kita pakai pull up dia pakai pull down jadi low sama sisanya sama oke coba kita compile aja mau kita pakai ini aja deh pakai SP32 kita colok aja ini kita cabut dulu D12 terus kita pilih portnya port 183 ini udah SP32 oke kita verify seperti biasa kita verify oke udah kita tinggal upload sketchnya nah sekarang kita buka serial monitor terus D12 ini kita pasang nah kita tekan satu nyala dua mati coba kita cepetin aman oke ini aman karena filternya ada empat oke ada atur native line nggak ada kalau button state nya ini kita buang juga jadi kita nggak mau ngecek ada perubahan atau nggak ya tadi kan udah jelasin nih bablas nih jadi dia toggling terus nah cuma kita mau ganti nih kita pingin yang yang pertamanya ya kita jadi low nya kita naik atas jadi selain profile dia cuma cek button state nya low nggak kalau nggak low high saya nggak mau kalau high udah 14 ke sini tapi kalau low baru masukin ke bawah oke dia pasti toggling terus kan nah kita mau bikin kayak apa ya kita kasih flag sering tuh misalnya kayak timer atau apa kita kasih flag kita cuma pingin yang pertamanya aja nah disini kita kasih flag nih misalkan button yang keempatnya nggak ada button state low masuk sini masuk sini kita kasih flag mungkin kasih nama flag nya toggle kalau toggle nya true ini boleh nih lakukan ke sini nah di dalam sini kita kasih toggle sama dengan false nah berarti dia sini begitu udah kena sini false terus dia jalan sini naik ke atas kan nggak ada empat nih langsung sini button nya masih low nggak bisa lanjut ke bawah kenapa di sini kan cuma ngelakuin kalau true sementara toggle sekarang nilainya false ganti kemana di sini harus kita bikin lagi jalur di sini kita pasang nih kalau button nya nggak ditekan kita bikin di sini toggle sama dengan true nah jadi kalau di sini button nggak tekan toggle jadi true jadi di sini naik true berikutnya kena low ditekan ini true bisa masuk nah dia toggling lagi light state jadi high jadi low segala macem nah begitu ini alternatifnya bisa selit tuh ada yang lebih simple lagi nggak nah ini kemarin mungkin disaranin pakai compare pakai compare lu maksudnya gimana kita baca pin button nya delay 50 millisecond baca nggak sama-sama last button state maka balik sini dia mau lanjutin kalau last button state sama dengan baca jadi nggak ada perubahan di sini baru dia bikin variable button state sama baca nah sini button state sama dengan low kalau low sini kalau tidak sini cuma ini masalahnya kalau kayak gini kena lagi lagi yang tadi harus kita pasang lagi flag di sini satu flag di sini if toggle nya true maka lakuin ke dalam di dalam kita bilang ya jangan toggle lah ini kita bilang apa ya status lah atau apa button 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 flag button flag nya true ke bawah sini baru kita bilang button flag sama dengan false keluar sini sampai sini masih kita tekan nggak mau dia loncat ke luar sini nah disini baru kita kasih flag tadi kalau button nya high baru dia sama kayak tadi cuma bedanya disini pakai delays nah ini sebenarnya bisa diubah lagi nah ini kemarin diskusi sama siapa kalau di sini udah nggak perlu kenapa di sini baca kita kasih delay sini 50 millisecond apakah tombolnya ditekan tidak maka is false sama dengan true balik sini ditekan nggak selagi nggak ditekan di putera sini begitu ditekan dia tanya is was true nggak oh true karena sebelumnya false karena sebelumnya dia nggak ditekan lagun sini dia di dalam sini dibilang is was sama dengan false sama seperti yang tadi ini setelah toggle dan sebagainya di sini dia balik sini taik lagi sini masih ditekan otomatis dia masih false disini bypass ini jadi kita hold terus bypass terus sampai sini dia high jadi true lagi nih is force nya terus sampai sini yes terusnya bagaimana kalau kita nggak kasih delay sini coba kita tes aja ada delay nya oh delay nya kita matiin coba nggak kita kasih delay kita pilih kompornya tiga oke udah semua verify dulu ini 12 kita cabut biar nggak ngabuk sekarang kita upload tapi saya seperti biasa akan rekonstruksi kesalahan hobi saya ya bikin salah ini pasti ada error ntar nah error the selected serial port failed to execute clip ESP tool does not exist or your board is not connected nah biasanya kayak gini nih jangan panik jangan panik kita lihat di atas sini di taskbar ini ada Arduino IDE ada Arduino IDE ada Arduino IDE ada Arduino IDE nah kalau ada 3 gini artinya ada 3 proses di misalkan kita klik sini taskmanager oh Arduino ini pakai java jadi yang kelihatan javanya ini ada 3 java prosesnya 1 2 3 tiga tiganya ngejalanin Arduino jadi antinonya udah kelihatan tapi javanya ada kelihatan setiap proses ini nggak saling kenal nah disini kita panggil serial port di proses sebelumnya ini masih nyala masih jalan terus gimana caranya kita mau programming serial port yang masih kepakai nah makanya kalau kayak gitu ini kita matiin dulu baru disini kita upload lagi sebaiknya kalau kita mau buka beberapa sketch jangan kita klik 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 disini nih di file explorer kenapa saat kita klik klik di file explorer otomatis kan dia tanya tuh Windows kan suka tanya open bit program langsung dibuka itu programnya proses baru artinya ya tadi kita nggak tahu serial monitornya kebuka tempat lain nah kalau mau buka tinggal buka file kayak gini ya paling gampang deh open nah open abis itu pilih deh mau buka dimana lebih aman daripada kita lakuin itu nah ini udah udah selesai kita buka sekarang serial monitornya kita buka sini nah cuma ini ketip-ketip nih nggak seperti sketch di bawah tadi kenapa ini jalan terus nih coba kita tekan buah dah masih ugal-ugalan kali ini kita pakai delay eits cabut dulu jangan sampai D12 nya bikin masalah udah oke kita buka serial monitornya kita buka lagi coba kita tekan satu dua aman aman kalau pakai flag aman cuma harus di delay kenapa nah itu tadi kan kita lihat disini baca pin kalau dia low terus gini true ya tas dia masih low nggak nggak kan kalau bouncing kan gitu naik turun kali ini nggak jadi true lagi jadi berikutnya low iya true nggak ya trul lah abis ini orang-orang lagi bouncing tas jadi is first ini cuma berlaku kalau bouncingnya udah selesai kalau bouncingnya nggak selesai jangan pakai es bouncingnya di eliminir dulu setelah bouncingnya di eliminir mau kita pakai filter pakai delay atau kita filter pakai yang tadi itu pakai milis di eliminir sudah selesai atau kita pakai disini yang inilah yang ini disini kita kasih delays disini udah poncinya udah selesai baru kita pakai ini kita baca yang pertama jadi kita nggak mau berkali-kali nah cuma kalau ngelihat kompleksitasnya kompleks yang ini dia ada 4 if condition yang ini cuma 1 2 cuma 2 simple yang ke filter cuma low nya aja yang tadi itu naik turun naik turun kalau tadi naik turun bukan karena itu bukan high nya nggak filter tadi kan kita cabut nih kita cabut ini dia floating nih floating high low high low kita pasang dia nggak floating nah kalau yang pertama walaupun kita cabut dia nggak dia nggak peduli sebenarnya kalau mau yang rigid yang ini cuma nggak ada limet kalau yang mau simple ya ini tapi kita harus tahu kalau dia floating nah ini masalah jadi harus pakai delay oke oke jadi gitu caranya milis itu seperti tadi itu dia filter bouncingnya RDTnya dia jalan terus analoginya seperti ini nih jadi intervalnya ini dinamisnya jalan terus sampai bouncingnya udah berkurang baru dia settle oke dia kita hitung intervalnya 50 millisecond dari situ kalau di kereta api itu ada yang namanya dynamic block dynamic block itu kayak gini dulu itu dia nggak boleh ada dua kereta di dalam blok 2 kilometer jadi misalnya di sini 2 kilo 2 kilo 2 kilo nggak boleh ada kereta yang sama di sini nah celakanya kalau ini kepalanya udah masuk di sini berarti ini jadi panjang nih bloknya nah sekarang karena nah trafficnya makin tinggi akhirnya mereka bikin dynamic block nggak statis lagi bloknya nih tapi dihitung aja ujung sama ujungnya kereta dikasih space mungkin 1 kilo 1 kilo atau 2 kilo 2 kilo nah yang bloknya ini jalan kayak tadi milis ini saya inget gitu jadi kalau ponselnya jalan dia ikut jalan jadi ini bisa diisi lagi dengan kereta-kereta yang lain agak melencak sedikit cuma itu analoginya oke itu aja kalau ada penjelasan saya yang salah atau kurang tepat tolong di koreksi seperti biasa jangan lupa di komentar di like and subscribe semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh